Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman sekalian semoga jalan keadaan sehat kali ini kita akan membahas tentang scan target untuk mendapatkan informasi yang berharga kemarin kita sudah menggunakan endmap dengan endmap tersebut kita bisa memetakan apa protok apa saja atau OS apa saja yang digunakan nah sekarang kita akan menggunakan map scanning yang lainnya yang dari keluarga endmap yaitu zenmap zenmap itu sama cuman dia berbasis GUI atau general user interface jadi kita bisa bisa menampilkan tampilannya itu kalau di kali linux itu sudah include dia di dalam ketika install kita tinggal itu kan zenmap kalau misalnya belum belum apa belum ada kita tinggal lihat disini ya kita search disini zenmap jadi 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 tapping itu tinggi aja sudah present zenmap kbx kita install low yes jadi Zenmap itu bisa di install di multi perform juga ya seperti endmap itu sendiri kita tunggu setelahnya selesai oke kita lihat 12.92 eh langsung saudara tapi belum selesai jadi lagi menginstall jadi Zenmap kita bisa lihat disini Zenmap itu apa namanya versi GUI nya dari endmap kalau kita lihat ini lebih mudah terbaca ya bagi kita atau bagi saya terutama yang masih baru baru belajar terbaca terbaca 92 penggunaannya cukup mudah di ada sebuah apa window text disini kita kita masukkan kita masukkan perintah yang akan kita gunakan sama perintahnya seperti endmap lalu kita oke aja teman-teman kita lihat ya Zenmap teman-teman teman-teman kita selesai selesai menginstallnya panggil Zenmap sudah ada dengan logo method nah ini tampilan dari Zenmap ini sendiri ya teman-teman jadi kalau di endmap kita mengetikan di dengan perintah endmap endmap lalu ip atau apapun itu nah kalau di Zenmap kita tinggal memasukkan ip-nya disini misalnya ip kita yang kita target itu misalnya ke go site dot songkosong web post dot com nah misalnya ya bisa dengan ini atau kita memakai mesin yang sudah kita install ya teman-teman di metal spray table kita lihat di sini ada intent scan dan di sini ada pilihannya ada intent scan plus UDP intent scan atau all TCP intent scan no ping dan lain-lain di sini banyak nanti di sini komennya dia akan otomatis ya nah 1 9 2 1 6 8 1 12 ya nah langsung di sini akan keluar nanti kita tinggal klik tombol scan nanti kita lihat dulu di sini kita login dulu srln ini ini dp kita 1 12 oke ini teman-teman kita scan dengan intent scan kita scan ini hasilnya sudah ada di sini ini adalah outputnya disini nih ketika ini masih unyeng-unyengan ini berarti ini masih jalan men-scan webnya atau targetnya masih berjalan ketika sudah berhenti berarti sudah beres oke kita lihat disini laporannya disini lihat service-nya OS-nya nih dengan gambar pingwin berarti linux host-nya apa terus service-nya tuh kita bisa lihat disini kita bisa lihat satu-satu open open ftp http-nya jadi disini lebih mudah untuk mengkoordinasinya ya kita misalnya mau apa mau explore lewat apa misalnya lewat ssh oh sudah ada nih potnya 22 tcp open kita bisa lihat versinya 741 debian dan lain-lain-lainnya atau dengan telnet ya atau vnc tuh ya untuk virtual service atau plus gsql-nya menggunakan berapa tuh atau kita bisa apa menambahkan namanya seperti ini jadi ya bisa nanganya pink scan berarti ininya kita langsung aja scan kita lihat nah disini udah pink scan cuma dengan segini ini aja oke oke tesnya tadi ini menggunakan tmw lain-lain atau kita gunakan udd udp udp min ss min su min t 4 min a min v kita scan menggunakan udp ini masih jalan kita lihat jadi open potnya masih terbuka disini bisa kelihatan lihat sampai berdasar terbang tidak lama karena dengan yang air bisa disukui lagi temen kita lihat Invent Skin Disini masih proses Nah ini kita bisa melihat Pot yang terbukanya tadi ya Misalnya NTVS Terbuka Atau Plus GSQL Kalau kita bisa lihat topologinya disini Topologi dari semuanya Lihat Atau dari scan ya Ini kita sudah melakukan Bapak-bapak scan Jadi seperti itu ya teman-teman Atau kita bisa misalnya ini Plus GSQL kita bisa lihat disini Exploit 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 Misalnya kita lihat disini Plus Plus GSQL Berangkat olduğu L Sudafsit Nih eszhidup I Perangkat Sebagai Sudah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati jadi kita bisa lihat tahun 2007 jadi bisa lihat beberapa informasi-informasi dari yang kita temukan di zine kita bisa menambahkan dash-dash paket crash misal sini ya teman-teman ini jadi bisa di jadi kita lihat disini masuk kelihatan disini banyak sekali ya ini seperti itulah penggunaan dari zenmap mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih teman-teman yang sudah mendukung jika ada pertanyaan ataupun komentar silahkan untuk berkomentar di kolom komentar dan gabung di grup terima kasih yang sudah mendukung kita cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh